Pemirsa Polres Sorong kembali vaksinasi 161 orang di sejumlah gerai vaksinasi yang tersebar di Kabupaten Sorong. Upaya ini terus dilakukan untuk mempercepat capaian vaksinasi di Kabupaten Sorong. Capaian tersebut disampaikan ke Polres Sorong AKBP Iwan Manurung melalui Humas dan Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polres Sorong 3 Februari 2022. Jumlah tersebut masing-masing gerai pos Patmor Tunggu Merah SP1 30 orang, gerai Alphamart Unit 2AIMAS 75 orang, dan gerai vaksinasi puskesmas Mayamuk 56 orang. Dari jumlah 161 orang yang divaksin, anak usia 6-11 tahun sebanyak 32 anak, pelajar dan remaja berusia 12-18 tahun 13 orang, sementara peserta umum berusia 19-58 tahun 111 orang. Dan lansia 5 orang. Kapolda Papua Barat Irjen Poltor Nagokosi Hombing minta pelaksanaan vaksinasi dilaksanakan hingga ke Pelosok Kampung agar mempercepat vaksinasi sesuai target. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong, bertanggal 2 Februari 2022, masyarakat Kabupaten Sorong yang telah menerima vaksinasi dosis pertama berjumlah 59.537 orang atau sekitar 70,7 persen. Hasim Keliri, Jawa M. Channel Vaksinasi Poresorong Jawa M. Channel Jawa M. Channel Jawa M. Channel Jawa M. Channel